Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Sunsai Pising Oke sahabat pada kesempatan kali ini Kita akan coba kasih makan Ikan koi ini guys Disini kita coba kasih Pakan ikan koi ya guys Oke kita lanjut Pembahasannya setelah intro Yang satu ini Oke guys Di depan kita ini ada Ikan koi ya Ini ikan koi yang beberapa Jenis ya Ada banyak lah ya Masih kecil, ada yang besar, ada yang sedang Nah disini saya akan coba Sharing-sharing buat teman-teman Khususnya yang punya Ikan hias ikan mas koi Jadi disini saya akan Coba sharing Sesuai dengan apa yang saya pelajari Dari para senior-senior Yang keep ikan koi ini guys Oke sahabat Jadi pembahasan pada kesempatan kali ini Ini di malam hari Ini adalah cara Bagaimana supaya ikan-ikan koi Teman-teman Supaya cepat besar nih guys Ya ini udah saya coba Dan udah saya praktekan Dan sedikit ada perubahan guys Jadi apa? Jadi kita kasih makan biasa Makan pelet Seperti pelet Teman-teman punya Jadi caranya yaitu Kita kasih makan sedikit-sedikit Ya Tapi sering ya Kita coba kasih makan sedikit-sedikit Namun sering ya Dan diusahakan Yang dilakukan sering makan itu Adalah pada malam hari nih guys Ya Jadi Dalam waktu beberapa menit Jadi kita lihat dulu Sambil kita kasih makan Kita pantau Kalau misalkan Dalam jangka waktu Tiga menit Ya Atau lima menit Peletnya Tidak habis Berarti itu di stop dulu guys Ya Biarkan sampai Pelet yang terapung itu Habis sama si ikan-ikan koi Dan yang kedua Itu adalah Kita kasih Pakan ekstra puding guys Ya Jadi sini Saya menggunakan Ekstra puding Yang Hewani ya Karena Setelah saya mati Ikan koi ini juga Termasuk Seperti Ikan predator ya guys Jadi makan-makan Ikan kecil Udang Ya Bulat hongkong Ataupun serangga-serangga Yang lainnya guys Dan disini Yang sering saya kasih Itu adalah Udang segar guys Ya Karena Kebetulan Saya dekat disana Dekat Rawak Jadi Saya coba Nancok Atau Bubu Payung Ya Untuk Ikan-ikan segar Nah Jadi itu guys Ya Sharing pada kesempatan kali ini Untuk pembesaran Ikan koi Yaitu Dikasih makan Sesering mungkin Namun Kita kontrol Jumlah-jumlah Pelet Yang Ada di Permukaan Kolamnya Guys Jika sudah Tiga menit Hingga habis Di stop dulu Kalau udah habis Baru di kasih lagi Ya Mungkin Cukup sekian Informasi Yang bisa Saya bagikan Buat teman-teman Dimanapun berada Yang mempunyai Ikan koi Ini guys Nah ini seperti ini Ini banyak rapung Ya Belum dimakan Kita stop dulu Nanti kita kasih lagi Setelah habis Oke sahabat Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Dimanapun berada Tidak lupa juga Buat sahabat baru Yang baru bergabung Dan menemukan channel kami Mohon dukungannya Dengan cara like Comment Share Dan subscribe Tentunya Mas bro Tidak lupa juga Untuk menyalakan Notifikasi loncengnya Supaya tidak tertinggal Video-video kami Yang selanjutnya Guys Salam sukses Dukisan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you bye-bye See you bye-bye See you bye-bye Boom Dadah Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax